Pernyataan diduga bernada hinaan yang dilayangkan pengamat politik Roky Gerung membuat masyarakat memanas. PDI Perjuangan, partai yang mengusung Jokowi merasa kesal dengan pernyataan Roky Gerung yang menyebut Kepala Negara bodoh. Sekjen DPP-PDIP, Hasto Kristianto menganggap bahwa kata-kata yang dilontarkan Roky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara. Terkait hal ini, Roky Gerung buka suara. Diri yang membantah tuduhan bahwa dirinya menghina Presiden Jokowi Dodo. Diakuinya, ia menghina kedudukan Presiden, namun bukan menghina sosok Jokowi. Roky menjelaskan yang boleh merasa terhina hanyalah manusia, sebab ia punya martabat. Sedangkan Presiden tidak punya martabat karena Kepala Negara adalah fungsi dan bukan manusia yang bisa terhina dengan sebutan bajingan tolol. Lebih lanjut, Roky menyebut cara berpikir bangsa ini salah kaprak. Dirinya lantas meminta agar tak personifikasi Presiden Jokowi. Terima kasih telah menonton!